Intro Serangkaian kegiatan mengisi kemeriahan hari jadi Tentara Nasional Indonesia yang ke-70 di Jambi. Seperti pertunjukan yang disuguhkan jajaran Korem 042 Garuda Putih dalam bentuk teatrikal yang menggambarkan perjuangan Jendral Sudirman. Salah seorang pahlawan nasional yang mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Teatrikal yang dilaksanakan di lapangan kantor Gubernur Jambi ini menggambarkan perjuangan Jendral Sudirman saat melawan penjajahan Jepang dan Belanda. Meski saat itu sang Jendral sedang sakit, namun Sudirman tetap berjuang ikhlas mengorbankan jiwa raga bersama rakyat Indonesia melawan penjajahan. Kemriahan hut TNI berlanjut dengan suguhan atraksi terbang layang dan yang dilakukan satu penerbang. Melaju dari lapangan golf kota Jambi ke lapangan kantor Gubernur dengan ketinggian 400 meter dari permukaan laut. Meski dihalang tebalnya kabut asap, pasukan terbang layang tetap sukses melakukan pertunjukan yang sangat menghibur warga yang menyaksikan. Atraksi penerbang membawa bendera merah putih dan spanduk bertuliskan hut TNI ke-70. Mendarat tepat di depan dan rem 042 Garuda Putih, Kolonel Infantri Makmur. Yang jelas mereka sudah terlatih ya, mereka terlatih. Kita hanya latihan sedikit sedikit. Kemudian kita minta apa namanya, dari Pak Bukenuh dan Pak Kopolda. Ya, tidak sampai dua minggu lah kita lakukan. Saya kira rekan-rekan semua lihat mereka semangat semua ya. Jadi tidak ada termasuk kita di sini semua. Kenapa ternyata kita lihat kabut ini agak kurang hari ini ya. Mungkin tahu bahwa ini haruan TNI mungkin.